Hai ya Mitra audio bertemu kembali dengan Anton Mitraka untuk sesi kali ini saya akan sharing tentang bianika ini ya ini elektrik bianika bukan akustik bianika atau manual bianika ini elektrik dia membutuhkan sumber suple 9-12 volt DC ya tunggal plus dan main kemudian untuk sesi kali ini saya akan mencoba memberikan mini power amplifier untuk mendriver horn tweeter ini corong ini nanti untuk menjalankan horn tweeter ini digunakan untuk drum band atau marching band yang membutuhkan suara lantang dari akustik lain contoh misalnya eh genderang atau senar drum atau bass drum atau alto yang dipukul lebih kencang daripada suara pianika ini ya Mitra audio jadi pianika ini bila tanpa horn tweeter dia suaranya sangat pelan artinya tertutup pada saat di luar di lapangan ya jadi nggak ada suara sehingga kalau kita coba dengarkan ya ini tanpa ini suplenya menggunakan baterai karena ini nanti digendong baterainya untuk nah ini sudah nyala ini full volumenya nah ini suara tanpa eh apa namanya mini power amplifier untuk mendriver horn toa nah untuk horn toa nya seperti terlihat ini ini impedansi 8 ohm ya kalau kita lihat 15 watt 15 watt 8 ohm ZH615R ya ini kecil ini biasanya terpasang juga pada mobil seperti mobil apa namanya ambulan atau kendaraan lain nah dari horn tweeter ini saya siapkan ini jacknya menggunakan RCA karena untuk portable nanti terhubung disini mitra audio nah ini sudah siap-siapkan modifikasinya menggunakan jack seperti ini untuk horn tweeter menggunakan jack RCA ini oke sekarang kalau kita perhatikan di dalam ini sudah saya siapkan ya ini speaker 2 yang biasanya internal digunakan bagaimana saya menambahkan mini power amplifier ini ya dengan suplai 12 volt juga sama dari apa namanya aki ini bentar saya rapikan dulu ada yang belum dirapikan jadi kurang kurang rapi oke mini power amplifier ini dayanya kecil hanya sekitar 50 watt menggunakan transistor TDA 202 203 ya jadi TDA 203 ini ini pendinginnya double karena dia panas pada saat bekerja jadi saya double dengan depan belakang supaya lebih bisa menyalurkan panas karena disini tanpa fan posisinya nanti di dalam seperti ini dan ini ketinggiannya sudah saya ukur untuk mengantisipasi ketinggian dari komponen-komponen yang ada di atasnya oke mitradio instalasinya adalah ini kabel sumber dari aki nanti dari aki ya dari sini kabel sumber masuk ke sini merah positif kemudian hitam negatif ini sumber utama dari apa namanya ya dari aki nanti yang terhubung dengan soket atau cipit buaya ini kemudian sumber positif negatif ini saya supleikan untuk pianika ya jalur positifnya warna biru negatifnya warna coklat untuk power supply sumber di pianika nah sekarang sumber suple untuk mini power juga saya paralel dari sumber tadi yang dari aki ini positif kabel warna merah ini sebentar ya jalurnya ini jalurnya 12 volt positif kabel warna merah negatif atau ground kabel warna hitam nah ini suple 2 kabel ini kemudian input input dari driver ini kita ambil pada headphone dari pianika elektrik ini ini ada fasilitas headphone jadi stereo tetapi saya ambil satu jalur saja jalur kanan dan ground signalnya nah ini saya menggunakan kabel warna coklat dan hitam hitamnya ground coklatnya ini sumber input ya mitra audio oke kemudian outputnya kita ambil dari jalur speaker speaker ini ada ground dan plus speaker SP tulisannya ya nah ini keluar tadi yang saya sampaikan disini ada di jack RCA yang tadi saya sampaikan ini ini kabel hitam menuju ke sini ya kabel hitam menuju ke sini ini ada di depan sini nah ini nanti terhubung dengan soket yang dari soket yang dari horn speaker terpasang disini ya mitra audio nah sekarang kita akan coba ya tempatkan kemudian kita susun oh iya sebelumnya ini saya berikan pengaman dulu untuk di atas ini supaya tidak shot atau kontak dengan perlengkapan yang lainnya saya putar arahnya ke sini nah ini atasnya ini pentingnya kita coba berikan pelindung dengan isolasi tahan panas sederhana saja kita cukup menutup tidak perlu yang terlalu ya ribet sederhana saja karena ini juga nanti digunakan untuk anak-anak pada saat bermain atau machine band atau train band nah ini kita tutup ini pelindung awal saja oke setelah ini terpasang kita coba rebekan kabel kita akan coba tutup apakah dia tersentuh dengan komponen lain di dalamnya kita coba lihat ini masih menyentuh sebetulnya saya coba pasangkan di sini oke ya ini sepertinya untuk sementara aman untuk tes saja untuk mencoba ya mitra audio jadi suplai saya pasang dulu nah ini tegangan suplai saya pasang ini saya offkan volume saya kecilkan saya on volume oke nah sekarang sumber dari horn ini kita pasangkan di sini kita pasangkan di sini mitra audio nah yang tadi sudah saya siapkan di sini kita pasang di sini nah portable jadi power supply aki portable kita tinggal pasang jepit kemudian speaker juga kita pasang jepit ini volume masih kecil sekarang kita coba ini sudah terpasang ya mitra audio kita naikkan volume kita naikkan volume nya ini kecil saja oke ini sudah bunyi kita hadapkan ke sini mitra audio kita coba dengar suaranya seperti apa nah kita coba di sini kita buka volume nya mitra audio kita buka sedikit nah sudah lebih kuat atau lebih kencang daripada yang internal terus kita tambah sedikit nah kita buat volume misalnya di 50% 50% ya coba kita 50% seperti apa suaranya nah sangat kuat kita kecilkan dulu jadi nah ini kita kecilkan lagi jadi sekarang bukan akustik instrumen lain yang mengikuti kekuatan suara dari pianika ini sekarang pianika yang akan mengikuti kekerasan atau suara dari akustik misalnya bass drum senar drum auto atau tam-tam karena kita bisa mengatur volume di sini ini kali saya tutup tidak bunyi ini saya buka nah ini 50% saja sudah sangat kuat mitra audio jadi ini misalnya ya 30% ini saya bagi 3 kalau saya matikan kalau saya cabut kita buka kita buka yang bunyi yang dalam oke kalau saya pasang kita buka sedikit saja 30% ini tidak seperti ini yang itu Oke mitradio saya kira cukup ini sederhana saja jadi intinya adalah apa tadi mini power itu sudah tersedia input output dan matikan oke tersedia input output suple nah suple kita kita ambil dari aki kemudian output tetap dari speaker langsung ke horn nah kemudian apakah horn ini tidak putus kenapa silahkan komentar di bawah videonya salam audio dari Anton Mitraga